Halo teman-teman, selamat datang kembali disini di Zalopa dan nyak di video kali ini, saya akan lanjutkan lagi pertolongan di Mantul Series Episode ke-14 dan disini juga sudah sampai di episode ke-14 nah di episode ke-13 kemarin kita akan sudah membuat yang namanya Perabuan dan disini juga ada banyak sekali perubahan nah disitu aku sudah membangun yang namanya itu apa itu keren coy, tapi sebelum aku nge-review kerennya bagi kalian yang belum tekan tombol like dan subscribe silahkan tekan tombol like dan subscribe dan juga jangan lupa untuk tekan tombol komen dan juga share ke teman-teman kalian coy supaya aku lebih semangat lagi untuk ngebikin video terbaru coy nah yoi mantep nah disini aku akan nge-review update apa aja yang aku sudah bikin selama ini coy nah yang pertama itu tenggorokan gua kering coy nah yang pertama itu di sebelah sini coy untuk tempat mainin kita udah aku beresin coy lebih per bagus soalnya bentar lagi bakalan download map jadi aku ini sempet beresin map coy jadi aku ini sempet beresin map coy dan juga disini aku bakalan nge-review nama kuda kita kemarin dengan nama zol coy sehingga kemarin aku terimakasih yang udah apa itu komen gitu kan nah yoi disini juga anjing kita udah aku kasih nama doble dan berwarna orange coy seperti yang udah aku bilang kemarin nah yoi disini juga kita bakalan ngasih nama kuda kita zol nah mantul aku terimakasih buat yang udah ngasih saran tapi aku lupa coy siapa yang ngasih saran par lagi nah oke sekarang kita bakalan menuju ke pelabuannya dulu sih ya nah deh secara kali ini sih rencananya aku bakalan din apa itu AFK HP farm coy dari skeleton aku nemuin spawner di deket labuan sih di deket sana nah di belakang kandang itu aku nemuin spawner skeleton coy aku nemunya itu lewat apa itu aplikasi blok topograf supaya aku lebih gampang untuk nemuin spawner tersebut guys yoi oke nah oke disini aku nemuin spawnernya di sebelah sini coy nah yoi ini aku sudah tandain dan disini sebenernya sih aku udah gali coy sampai bawah gitu tapi aku tinggal bikin sistemnya doang sih sebelum kita kesana aku bakalan nge-review pelabuan kita coy disini aku udah ganti semuanya menjadi plank dan juga ada beberapa pakai log gini coy supaya ada varianya doang sih disini juga ada rumah kecil dalamnya sih cuma isi barrel gitu lah ya buat penyimpanan doang disini juga udah aku kasih apa itu beberapa barrel dan juga lock-lock coy tapi ini kok kenapa hujan gitu nah yoi disini tuh aku udah bikin yang namanya keren coy di off record supaya apa itu lebih indah lah ya pelabuan kita tanpa kalau tanpa keren sih menurut aku kurang coy pelabuan tanpa keren itu jadi kurang beautiful lah ya kalau ditambah keren gini kan jadi lebih mantul nah ya untuk di pelabuan sih cuman gitu aja dan disini aku udah bikin yang namanya apa itu tempat sewa bot coy ini 5 juta per jam apa atau kikmah betul oke sekarang kita bakalan langsung aja menuju ke tempat xp farm nya dulu cuy supaya kita bisa langsung membuat project kita di episode kali ini coy yoi nah si bentar kita bakalan masuk dulu kesini disini ini aku masuknya gunakan scaffolding coy mungkin nanti aku bakalan bikin water elevator aja supaya lebih simpel dan juga lebih enak coy nah yoi mantep oke oke kita bakalan turun aja dulu eh salah coy kebelah belasan bukan disini ini tempat killing chamber nya nanti coy disini untuk di bagian spawner nya itu ada udah berada disini coy bentar ini aku lupa nah disini nah disini itu tempat spawner nya coy aku nemuin nya itu disini nah kan udah aku bikin kayak begini coy tinggal kita kasih air gitu kan nah yuk eh sip kita bakalan kasih air di sebelah sini bentar aku bakalan ambil air lagi di bawah coy sekalian barang-barang yang kita perlukan nah yuk kita bakalan pergi ah dulu guys eh parah ada notif anjay kita bakalan kasih yang namanya eh jangan jatuh untung aja anjay mau aja jatuh aku wait 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 disini kita bakalan taruh aja lift dulu coy buat pijakan kita kan kita bakalan hancurin torch torch yang ada disini supaya mob nya itu bisa nge spawn guys mantep a few moments later ampun kabur dulu kabur dulu astaga ternyata disana ada dong lupa aku tutupin okelah budu amat ntar kita bakalan taruh sini nah itu kalo kalian bisa lihat muka skeleton nya itu anjay muka skeleton nya itu kayak ada tekstur baru coy ini aku ambil dari nova skin gitu kan supaya lebih keren gitu tekstur kita ya bentar aku bapak buah apa enggak ini oke mantep sini kau skeleton bentar aku bakalan jadikan mode pitchfool dulu guys oke supaya kita gampang 2.000 tahun lalu btw mode pitchfool itu bukan cheat lho ya kalian ingat pitchfool itu bukan cheat nah oke disini kita bentar kita bakalan perluas dulu daerah sini supaya kita bisa leluasa buat apa itu ngebangun coy nah oke disini kita udah bikin kayak beginian sekarang sih kita tinggal apa itu kasih chest gitu kan bentar apakah mungkin ini aja kali ya kita hancurin yoi mantul nice oke sekarang kita bakalan taruh chest di sebelah sini coy nah btw untuk sistem killing chamber nya itu bakalan manual coy dan juga ada yang otomatis tapi mungkin untuk di pembikinan yang otomatis aku bakalan di off record aja soalnya itu aku bakalan bikin yang namanya try dan killer coy supaya lebih apa itu lebih busy lebih efektif lah ya bisa afk gitu tapi aku harus nyari try dan nya terlebih dahulu guys nah yoi bentar ini salah wait kita bakalan bikin yang namanya crafting table nice mungkin kita taruh sini aja crafting table nya nah yoi kita bakalan bikin slap coy nah mantep sekarang kita tinggal jadiin mode hard lagi supaya lebih greget gitu kan nah yoi kak atau kagak ini bentar kita bakalan tunggu aja bentar disini sampai ada yang spawn kita baru lanjut lagi bug kita nah oke mantul sudah ada yang spawn kan kita bakalan coba apakah udah one hit ataukah masih belum coy kalau belum kita bakalan kebawain lagi kalau udah sih udah santuy lah ya aduh anjay itu ada yang bawa bow dong oke mantul udah one hit coy yang gak pakai armor kalau pakai armor sih kurang tahu lah ya pokoknya udah mat mantul anjay ngomong apa sih udah mat oke disini kita bakalan ke atas untuk ngedesain bagian atasnya nah by the way ini udah malam kita bakalan tidur dulu eh anjay ada zombie zombie mau ngapain zombie eh 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 kok ngelag uh mau mati dong ya ampun kalian bisa lihat darahku tinggal satu kotak doang coy parah ini sekali eh ya mati oke bodo amat kita bakalan tidur aja dulu coy supaya kita gak ketemu zombie zombie laknat lagi coy dan disini bakalan ada pintunya coy nah mantul nice oke sekarang kita bakalan bikin hmm oke lah pakai plank aja coy supaya lebih hemat gitu kan nah yuk kita kasih seperti ini nah nanti dis sebelah situnya bakalan ada kaca gitu kan supaya kita bisa ngeliat keadaan di luar sana coy oke kita bakalan bikin plank lagi soalnya plank nya kurang wait ini kenapa gak kita isi coy lupa nah itu juga nice oke udah sekarang kita tinggal bikin atapnya sih ya mungkin kita bakalan bikin atap yang simple-simple aja coy sini aku bakalan bikin yang namanya mungkin pakai slab aja supaya lebih hemat dan dapetnya banyak coy kalau slab coy ayo kita bikinnya itu di kayak gini bentar nah nah oke sip nah kalau kalian bisa ngeliat tekstur babi nya itu lebih realistisnya kayak ada lumpur-lumpurnya gitu nah jadi lebih keren lah ya tekstur kita kali ini by the way ini bukan tekstur little texture of germ lah ya hanya ini aku bikin tekstur jalopek baru tapi belum aku rilis nunggu fix bug gitu lah ya pokoknya ada beberapa item yang ngebug jadi aku bakalan ngefix dulu item-item yang ngebug itu coy supaya kalau kalian mau download kalian bisa menikmatinya dengan sangat lancar coy dan gak nge-lag dan gak ada bug oke disini kita bakalan pasang-pasangin aja dulu salah kan nah yoi bam 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 nice oke sekarang kita bakalan ngambil crafting table eh bukan ngambil sih memakai crafting table nya dulu bikin kita bakalan bikin slab dulu guys yoi nah oke udah sekarang kita bakalan nice naik lagi menuju ke atap sini coy eh salah kan ya Allah nice kayak begini sip now eh mantul nah yoi kita bakalan bikin kayak gini aja sih sampai ketutup semualah bagiannya oke ini udah selesai kali di bagian atapnya sih sebenarnya sudah selesai semualah ya ini kita tinggal kasih pintu bentar kita bakalan bikin pintu kalau gak pakai pintu kan jadi kayak game sebelah cuy parakik oke kita bakalan belas-belasin aja dulu nice mantep nah oke sekarang kita bakalan kasih kaca dan juga pintunya coy yuk ih bam bentar pintunya bam nah oke coy ini udah jadi bentar ini kok belum nah sip mantul sekarang kita bakalan kasih pencahayaan lah ya di sebelah mana sih ini anaknya mungkin sebelah sini kali oh kagak bisa oh mungkin setengah-tengah sini nah oke udah mantul bener coy nah yoi disini kita udah selesai untuk bikin project kita kali ini untuk di kling chambernya mungkin aku bakalan bikin di off record coy dan untuk ngehiasnya di off record juga oke seperti biasa jangan lupa untuk tekan tombol like share comment dan subscribe nya cuy see you next video and bye bye sub indo by broth3rmax